Selamat siap kembali lagi dalam acara workshop komunitas integratif guru, makhluk umum dan kejuruan materi pembuatan modul ajar integratif dan pengimbasan budaya positif Dimana tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ibu Jamila Kita lanjut ke materi berikutnya Materi akan disampaikan oleh Ibu Tuti Aloya tentang desiminasi budaya positif menyukung pembelajaran lebih bermakna Kepada pemateri untuk waktu dan persilahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap bapak ibu semua Mohon maaf dan saya minta waktunya sebentar Pada hari ini saya akan menyampaikan desiminasi hasil pembelajaran saya di modul 1.4 Yaitu tentang budaya positif Dan saya mengambil budaya positif ini menghubungkan dengan yang mana budaya positif ini mendukung pembelajaran yang lebih bermakna Jadi sebelum jauh tentang budaya positif Sebaiknya kita harus mengerti dulu atau memahami terlebih dahulu tentang budaya positif itu seperti apa Seperti apa kerapannya, mengapa budaya positif itu perlu dilakukan dan saat kapan budaya positif itu akan kita bisa lakukan dan laksanakan Kira-kira ada bapak ibu yang ingin menanggapi tidak sebelum lebih jauh tentang budaya positif yang bapak ibu pahami terlebih dahulu Sesuatu yang positif Sesuatu apa kira-kira Berpihak pada siswa Berpihak pada siswa Kemudian kira-kira apa lagi bapak ibu Tidak ada kata diskriminasi pada siswa Tidak ada kata diskriminasi pada siswa Berpihak pada siswa Tidak ada diskriminasi Kemudian satu lagi kira-kira apa Tentang budaya positif Apa Budaya positif ini bagusnya kita lakukan di mana Apakah bisa di kelas Atau di sekolah Atau di lingkungan masyarakat Menghargai pendapat Menghargai pendapat salah satunya Oke Salah satunya juga bisa termasuk ke dalam kegiatan menghargai pendapat Jadi Yang namanya proses pembelajaran Untuk mendukung budaya positif Atau mendukung pembelajaran lebih bermakna Itu dilakukan di dalam kegiatan proses pembelajaran Yang mana dalam proses pembelajaran ini Terdapat peserta didik Kemudian pendidik atau guru Dan juga ada sumber belajar Tujuannya buat apa? Ya agar Ketiga ini Dari sikat pengetahuan Dan ketampilan siswa tersebut Dapat tercapai dengan baik Terus yang namanya pembelajaran bermakna Itu akan bisa didapatkan Langsung oleh siswa Pada saat melakukan pembelajaran Dalam membangun budaya positif Dalam membangun budaya positif Dan dalam rangka mewujudkan Merdeka belajar Ada enam budaya positif yang akan diterapkan Oleh pendidik Dan juga oleh Siswa Atau peserta didik Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon Yang kedua adalah konsep disiplin positif Yang ketiga keyakinan kelas Yang keempat pemenuhan Lima kebutuhan dasar manusia Yang kelima Lima posisi kontrol Dan yang terakhir adalah segitiga Restitusi Apa itu keenam budaya positif ini Akan saya jelaskan lebih lanjut Mohon maaf ya Bapak Ibu Saya tidak menggurui Tapi sebenarnya saya tidak terlalu menguasai Bukan berarti saya di depan sangat hebat Tidak Saya pun juga baru belajar Kemarin dan tadi malam Bahkan sampai sekarang saya belajar terus Tentang budaya positif ini Sebenarnya sebudaya positif ini sudah kita lakukan Hanya saja kita tidak terlalu sadar Ini apakah masuk budaya positif Atau tidak Yang namanya budaya positif Bentukannya seperti apapun Kita juga belum ada bayangannya Sampai kemana Dan seperti apa bentuknya itu Lanjut Nah yang pertama ini Perubahan paradigma stimulus respon Untuk perubahan paradigma stimulus respon Untuk membangun budaya yang positif Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif Aman dan nyaman Agar murid-murid mampu berpikir Bertindak mencipta dengan merdeka Mandiri dan bertanggung jawab Jadi kita melakukan perubahan terlebih dahulu Yang dirubah bukan hanya muridnya Bukan hanya kita berkeinginan menjadi murid yang seperti apa kita inginkan Tapi bagaimana caranya menjadi guru yang seperti apa murid inginkan Gitu gak kira-kira Menjadi Jangan kita selalu menuntut murid Menjadi murid yang sempurna di mata kita Sedangkan kita tidak bisa menjadi guru yang sempurna di mata muridnya Jadi Cobalah Melakukan perubahan paradigma stimulus respon Dengan membangun budaya yang positif Di sekolah Dan perlu menyediakan lingkungan yang positif Jadi anak-anak itu merasa dia aman Dia nyaman Anak-anak mampu berpikir kritis Atau mampu bertindak Mampu menciptakan merdeka Dengan kemauan gak sesuai dengan keinginannya Tapi selama itu kearahnya positif Besoknya gak masalah Anak-anak melakukan kegiatan tersebut Mereka menjadi anak yang mandiri Dan juga mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Hubungannya yang dilakukan pada perubahan paradigma stimulus respon ini Endingnya adalah tentang profil pelajar Pancasila Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila Yang disinginkan oleh Masyarakat Eh oleh masyarakat Oleh pemerintah Sorry Oleh pemerintah yang pertama adalah Apa kira-kira? Profil pelajar Pancasila Mandiri Kemudian Gotoh meroyok Berkebinekaan global Kemudian lalu lagi Bernalar kritis Terus Beriman dan bertambah kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Itu harusnya pertama Dan yang terakhir Inovati Lanjut Yang kedua adalah konsep disiplin positif Nah untuk konsep disiplin positif Para guru juga berpendapat Bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka Mereka berpendapat anak yang disiplin pastinya anak yang akan mampu dan bisa untuk belajar Kira-kira gitu gak Bapak-Ibu? Menyamakan Anak-anak Menyamakan disiplin dan peraturan Ya gitu ya Iya Pancasila bukan seri itu Bukan 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 guru-guru Pak Jadi guru-guru berpikir Anak yang disiplin adalah anak yang mampu pastinya menerima pembelajaran Anak yang bisa menerima pembelajaran pada hari itu dan seterusnya Itu pikirannya guru-guru Iya Kemudian guru ini berpendapat Mendisiplinkan anak merupakan pekerjaan yang paling menantang Mereka bilang maaf 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 maaf… Ada tiga macam motivasi perilaku manusia Seseorang atau manusia Siswa manusia atau seseorang berpendapat Atau dia memiliki ikat disiplin Atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Atau sesuai dengan perintah Sebenarnya ada tiga hal yang mereka ingin dapatkan Tiga hal itu apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Coba perhatikan Anak-anak selama ini Jika pada saat belajar Mereka terlambat menghukumkan tugas Kira-kira bapak ibu menghukum mereka tidak? Tidak ada yang menghukum Tidak ada yang hukum Atau pada saat anak-anak terlambat menghajiri atau turun ke sekolah Kira-kira bapak ibu guru menghukum? Tidak ada yang menghukum? Tidak ada yang menghukum? Tidak ada yang menghukum? Tidak ada yang menghukumkan? Tidak ada yang menghukumkan? Bapak ibu guru menghukum Kemudian Demi yang kedua Untuk mendapatkan ibaran atau penghargaan Dan dari orang lain Ada yang tira-kira anak-anak yang selaluede Menjawab sebuah pertanyaan Karena ingin mendapatkan penghargaan Jentang itu dalam bentuk nilai Atau dalam bentuk reward dalam hal Sesuatu benda yang akan dijadikan oleh gurunya Ada yang seperti itu enggak? Ada Atau guru juga Saya pengen datang pagi-pagi ke sekolah Atau saya pengen rajin turun Kalau langsung berkajar ke dalam kelas Karena berkeizinan Untuk mendapatkan jimbalan atau pengalian Atau pujian Jangan benar-benar Jangan benar-benar Jangan benar-benar Jangan benar-benar Jangan benar-benar Jangan benar-benar Kemudian yang ketiga Untuk menjadi orang yang Belenya inginkan dan mengalami diri Dengan jilai-jilai yang mereka percaya Jadi dari ketiga Maksimasi periwakil manusia Bira-bira Bapak Ibu Banyak yang terdapat dimana poin satu Poin dua, poin tiga Yang ketiga Yang kemulai yang pernah inginkan Dan mengalami diri sendiri Dengan jilai-jilai yang mereka percaya Ya semoga sesakanya Burunya saja Anak-anak pun berpikiran demikian Mereka meminginkan Menjadi berada di orang nomor tiga Itu merupakan Konfet, disiplin, positif Selanjutnya Yang ketiga adalah Tentang keyakinan kelas Nah untuk keyakinan kelas Ini bagaimana Cara kerjanya akan lebih lanjut Dijelaskan selanjutnya Saya hanya menjelaskan Tentang kulit-kulitnya saja Tentang keyakinan kelas Seperti apa keyakinan kelas Apa yang harus kita lakukan Pada saat Membuat keyakinan kelas Seperti yang kita ketahui Yang namanya keyakinan kelas Ada Apa Yang namanya berisi Peraturan-peraturan yang bersifat Lebih abstrak Daripada peraturan pada umumnya Yang lebih rinci dan konkret Yang mana ini keyakinan kelas Atau kesempatan kelas Ini dibuat bersama Antara guru Dengan Keserta didik Atau siswa Jadi jangan seolah-olah Guru akan membuat Peraturan di dalam kelas Tapi melalaikan Guru akan diminta Untuk membuat keyakinan kelas Yang mana disempatkan Di antara guru dengan siswa Contohnya Aku kira-kira Seperti apa keyakinan kelas Yang kita ikutkan Berisi peraturan-peraturan Yang bersifat Lebih abstrak Ada yang mau memberi contoh Saling menghormati Saling menghormati Contoh Antara guru dengan siswa Membuat keyakinan kelas Aku misal Saling menghormati Menghormatinya dalam hal apa saja Misal dalam saat Apa-apa saat Memberikan pendapat Atau pada saat tidak melakukan Penghulian Dan lain sebagainya Kemudian apalagi kira-kira Untuk Kekekinan kelas Selain Menghormati Memberikan barang yang disinjam Pada tempatnya Meminta izin Pada Pada saat Meminjam barang Pada orang yang Meminjam 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 Sebelum meminjam barang Selalu meminjam Sebelum meminjam barang Itu contohnya Salah satu keyakinan kelas Ada lagi terkekinan kelas Yang lain satu lagi Jadi tidak Jadi contoh Lepas sepatu Lepas sepatu Sebelum masuk ke dalam Teras boleh Karena itu terkasu Kedalam peraturan Atau keyakinan Yang kita simpati Bersama-sama Antara burung Dengan Siswanya Pematikan pipas Pada saat Pulang Sekolah Boleh Demikian kelas Melaksanakan Juga tidak Bisa juga demikian Atau Berpotong royong Boleh Nambahin demikian Kemudian apa lagi Menjaga kebersihan kelas Sudah termasuk Dan pasti Banyak lagi Yang sudah bisa Masihkan Dalam Kebersihan kelas Atau Kesepakatan kelas Selanjutnya Yang keempat adalah Pembutuhan Lima Kebutuhan Dasar Manusia Setiap Setiap Menentukan Menentukan Terjikannya Sebuah Lingkungan Positif Agar Kebetulan Kebudaya Positif Tersebut Perlu Dibuatkan Kehatinan Kelas tersebut Nah Yang namanya Manusia Itu memiliki Kehubungan Dasar Ada Lima Macam Kebutuhan Dasar Manusia Yang pertama Kebutuhan Untuk Bertahan Hidup Atau Survival Ini ada Bacaannya gitu Enggak Survival 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 Kebutuhan Untuk Bertahan Hidup Kebutuhan Cinta Dan Kasih Saya Love And Love Apa Bacanya Belongin 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 Terus Kebebasan Atau Bidang Bertenangan Atau Bahan Dan Yang terakhir Adalah Kekuasaan Atau Power Yang kelima Ada Namanya Lima Posisi Kontrol Ya Lima Posisi Kontrol Ada Penghukum Kemudian Membuat Orang Merasa Bersalah Nah Ini Ada Teman Ada Monitor Atau Pemantau Dan Ada Manager Ini Manager Nah Ini Bapak Dari Lima Posisi Kontrol Yang Ada Bapak Ibu Sudah Berada Posisi Yang Mana Saya Belum Jelaskan Lebih rinci Apa Itu Menghukum Apapun Bapak 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 Ibu Tidak pernah Melakukan Sama Dari Lima Posisi Sudah Semua Kira-kira Anda yang lebih baik Bagaimana dengan Lima Bagaimana dengan Tipo Manager Mengimpin Mif Kira-kira Kembali Dan Maka Terj infants Tidak Kira-kira Bapak Sudah 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 Ayo, aku lalu sana Ayo, aku lalu sana Ayo kita mau cemui lalu sana Ayo, aku 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 lalu sana Bisa, kita lalu seperti ini Sebenarnya saya juga seseorang hukum Bukan tempat-tempat, sebenarnya saya Misalnya anak-anak terlambat Sebenarnya gini Beberapa waktu lalu Atau sebelum saya mengikuti Pendidikan guru penggerak Kalau ada anak-anak yang terlambat Masuk ke dalam gelang, biasanya terlambat Sampai 30 menit Saya akan meminta mereka puas Sebanyak 30 kali Lalu, posisi kontrol penghukum Sebenarnya itu tidak baik Itu tidak boleh Tidak bisa kita telahkan ke anak-anak Itu sebelum saya mengetahui setelah mengikuti Pelatihan ini atau pendidikan Kemudian Ada lagi Terus yang untuk posisi penghukum Misalnya kita selalu memancap anak-anak Awas kamu tidak lakukan itu ya Atau misal Apalagi ikuti saya Ikuti apa perintahnya saya Lakukan sesuai dengan yang saya inginkan Jika kalian tidak mengikuti sesuai dengan yang saya inginkan Kalian akan mendapatkan hukumannya Ada seperti itu kan Ya Kemudian Atau Kalau kamu tidak mengerjakan sesuai dengan Perintah ini Ancamannya Kamu tidak akan Tidak, apa namanya Tidak lain Atau tidak mendapatkan hukumannya Sesuai dengan KPM Standar Pemeria Ketutatan Gila Hah? Selingga Nah Kemudian Ada lagi yang kedua Itu membuat orang ternyata bersalah Misal gini Contoh lagi Itu membuat anak-anak merasa tidak nyaman Anak-anak menjadi rendah diri Contohnya apa kira-kira? Gimana Bu Jamila? Kalau dia merasa rendah diri Atau dia merasa tidak nyaman Kenapa sih nak Api selalu seperti itu Kan bikin ibu susah Iya Kok ibu aja gak bisa kerjakan Pegas yang sepeda ibu Itu akan membuat anak-anak merasa bersalah Anak-anak merasa menjadi tidak percaya diri Atau Seibu juga pernah beribu bapak ibu Bisa gini Anak-anak sudah membuat sesuatu sesuai Tapi saya selalu ngomong ini Seibu tidak bagus Seibu kelek Seibu tidak sesuai dengan ini Kalau saya yang mana Itu sebenarnya tidak bagus Bapak ibu Itu kita kaku yang tidak bagus Kalau saya kira-kira itu biasanya buat jokes Seperti biasanya Misalnya kita Menjelaskan gak Terus biar Nanti saya bocok sih Kami Jepang Sudah bikin Motor Jerman Sudah bikin mobil Kamu bikin saya Mereka Setiap hari Biar teman-teman Jadi Beli Tentu Tentunya Tentunya Kita akan menjadi seorang guru Kasih ibu Oh Itu saya Siapa Tapi Membawa itu Tentu Membawa itu Terus Menjadi teman Kira-kira Menjadi teman ini baguskah bapak ibu Selalu menjadi teman Selalu menampak positif bagi anak-anak Menjadi teman Ada negatifnya Ada negatifnya Kalau positifnya Anak-anak merasa nyaman Bercerita dengan kita, ngobrol dengan kita Mengungkapkan apapun yang mereka Menjadikan benda kita Dia lebih nyaman Kedika saat itu ada Itu dia kalau menganggap teman Lebih seperti itu Tapi kalau demikian ada dampak negatifnya Buat anak-anak Anak-anak dekat dengan saya Dia merasa kita bisa berteman Tapi ketika Si P atau guru Atau guru lain Bu Resfi contoh Meminta anak tersebut mengerjakan Sesuatu hal, anak akan tidak mau Melakukan hal tersebut karena dia merasa Tidak nyaman atau merasa Itu kan bukan guru kemanku Atau bukan Guru yang bisa menjadi Memanggur Lalu dampak Negatifnya Jadi dia akan milih-milih Guru mana yang memerintahnya Dia akan lebih nyaman Diperintah dengan guru lain Atau guru yang dekat dengan dia Daripada diperintah oleh guru lain Itu dampak negatif Kalau kita menganggap Anak-anak murid tersebut Menjadi emas Walaupun sebenarnya Ada dampak positifnya Karena dia bisa lebih dekat dengan kita Terus yang keempat Menjadi monitor Atau pemantau Contoh gini Kenapa nih Datang Oh telan Terus gajian berapa Atau misalnya Tiba-tiba sudah dia datang Yang telan Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan Partinya Pada saat itu Atau menggunakan pakaian berwarna-warti Itu guru itu sebagai pemantau Sebenarnya Langsung mengaitkan dengan peraturan sekolah Demikian itu yang ada banyak pemantau Terus yang terakhir adalah Manager Guru sebagai manager Seperti Misalnya Kita mempersilahkan Mereka mempertanggungjawabkan Dari kesalahan yang mereka lakukan Atau berlaku salah yang mereka lakukan Itu yang namanya manager Kemudian mendukung murid Agar menemukan solusi Atas permasalahannya sendiri Yang namanya manager Ini dia wajib memiliki Keterampilan Sebagai teman Dan juga sebagai pemantau Itu manager Jadi saya ulangin Yang namanya manager Itu mempersilahkan murid Mempertanggungjawabkan Atas perlaku Mendukung murid Atau Agar menemukan solusi Atas permasalahannya sendiri Terus yang namanya manager Wajib memiliki kekerampilan Sebagai pemantau Dan juga sebagai teman Contohnya seperti apa Misalnya ada salah satu siswa kita Datang selalu terlambat Jadi bukan berarti dia terlambat Masa menunggu Begitu enggak Jadi kita akan bertanya Kepada anak-anak Kepada anak tersebut Nanti hubungannya Dengan segitiga restriksi Kita akan bertanya Kepada anak tersebut Kenapa dia terlambat Atau kenapa Alasannya apa Dia bisa terlambat Nanti dia menjelaskan Alasannya kenapa Enggak bisa jadi Karena dia baru Siapakah Atau tadi malam Dia bergadang Main game Terus Maka kita akan melakukan Pemantilasi tindakan Yang dilakukannya Dengan yang ada tersebut Dia akan menceritakan Tindakan yang dilakukannya Biarnya tidak terlambat lagi Apa yang harus dilakukan Atau tersebut Misal Dia akan bangun pagi Dia akan menggunakan alarm Atau memasang alarm Dan yang terakhir Misal menanyakan keyakinan Apakah yang dilakukannya Itu sesuai dengan Keyakinan kelas Yang sudah disepakati Apakah dia mematuhi Keaturan yang ada Atau misal itu salah satu contoh Sikatnya Atau kecilasnya Nanti lebih rincingnya Akan dijelaskan oleh Bu Juliana Karena itu bagian Bu Juliana Bu yang segitiga restitusi Beserta dengan Studi kasus Dan yang terakhir Adalah Tentang Ini Akhirnya juga Tapi ini terjata saya Menjelaskan segitiga restitusi Tapi hanya kulitnya saja Hanya luarnya saja Apa saja Yang dimaksudkan Segitiga restitusi Seperti apa modelnya Bagaimana penerapannya Yang akan kita lakukan Di dalam Kelan Yang pertama Setidiknya restitusi Restitusi adalah Proses menciptakan Kondisi bagi peserta didik Untuk memperbaiki Kesalahan mereka Sehingga mereka bisa Kembali pada kelompok mereka Dengan karakter yang lebih kuat Tidak melakukan Ngejas anak tersebut Tapi kita bagaimana Caranya membangun Karakter anaknya Menjadi lebih kuat Kondisi bagi kembali Untuk segitiga restitusi Ada tiga tahapan Yang akan dilakukan Yang pertama adalah Menstabilkan identitas Untuk menstabilkan identitas Kita harus berpikir Kembali ke belakang Yang namanya Manusia ini Tidak ada yang sempurna Tidak setiap Pasti melakukan Kesalahan Atau setiap orang Pastinya pernah Melakukan kesalahan Itu namanya Menstabilkan identitas Untuk anak Bidik kita Kemudian Yang kedua Validasi tindakan Yang salah Semua perilaku yang dilakukan Anak tersebut Dan kita akan membuat Tidak ada yang tersebut Sekolah untuk saya masalah menggunakan sekitar restitusi, nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh pendidiknya, jatuhnya 7,5, dengan studi kasus yang ada di sekolah. Bapakku ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapakku? Tanya. Manajer paling bagus, tapi yang namanya manajer harus punya kelas ilan sebagai pemantau dan teman. Nah, sumpah saya juga cari di sini. Ini, ada di dalam tabel itu ada yang namanya identitas baga dan identitas berhasil. Jadi kalau untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu masuk perilaku kontrol negatif. Sedangkan identitas berhasil atau sukses, kalau untuk teman dan pemantau itu mantap ke perilaku kontrol positif, sedangkan jadi manajer, itu masuk ke dalam kategori kontrol diwi. Jadi, kemarin ini sempat jadi pembelajaran saya, ini apa sih dari kelipa ini yang bagus. Sedangkan teman dan pemantau itu sebenarnya kita punya perjusan di dalamnya, tapi sebenarnya itu masuk ke dalam identitas berhasil atau sukses, dengan perilaku kontrol politik untuk teman dan pemantau, sedangkan untuk manajer masuk ke dalam kontrol diwi. Tapi bagaimana caranya kita menjadi atau membuat posisi kontrol manajer dengan memiliki keterampilan sebagai peman dan juga pemantau untuk istilah didik atau siswa. Itu sih yang kalau saya nampak dari materi yang saya pelajari tentang budaya positif. Baik, Bapakku jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri cukup sampai di sini materi saya tentang budaya positif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Jamilah tentang keyampinan kelas lebih detailnya atau bagaimana cara membuat kesempatan atau keyampinan kelas di kelas bersama dengan guru, guru pabel dan politiklas. Sudah, saya ingin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siap. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!